Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini kembali lagi ke Jalan Raya Condit ini adanya di Kramatjati Jakarta Timur admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diperkalkan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari ini suara kita agak serak teman-teman ya agak lumayan patut gila juga hari ini teman-teman kita mau cuman nge-review harga burung lagi di guys yang belum lama buka patokan persisnya teman-teman lihat bagian depan itu ada tulisan sate abu salin terlalu jauh dari situ kurang lebih sekitar 20 atau 20 meter ini penampakan kiosnya kita nanti mau langsung masuk tanya ke sang pemilik kiosnya aja nih teman-teman bener-beneran dari segi harga terjangkau ya Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam lagi ngapain ini masih ya seperti bahasa aktivitas di pagi hari ya bersin kandang kasih makan burung Oke ini dua sekawan ngeliput disini lagi Mas gimana cerita pokoknya semakin semakin sering semakin oke hahaha nanti kebetulan kita siangnya mau udah ada janji masa ke depok ya Iya ya harusnya masukin jadi kameramen ya buku sekarang udah punya kesibukan jadi ada sebagai tugas lah intinya oke juga sekitar sendiri aja Mas ya iya negeri untuk hari ini Mas kemarin kan baru kita review nih stok terbarunya apa nih masih untuk stok baru sih masih kayak kemarin sih tapi untuk kayak Voxai Voxai Hongkong kita baru turun oke Wambi juga kemarin kita baru turun lagi ya turun lagi dan untuk kenari-kenari sih ini rencana nanti sore kalau enggak besok sore akan gajaran turun lagi jadi tentunya ke depan tetap semakin full gitu ya Iya betul ini mungkin nggak usah berlama-lama nanti langsung kita tante aja Mas ya siap-siapnya kurang-kurangnya Oke mas pertama tadi yang habis-habis makan masih ada burung apa mas nah ini ada burung apa untuk murai mas murai yang sudah mapan ya udah mapan masnya udah siap pernah anak atau ya ini buat teman-teman yang mau breeding atau ternak nah ini mungkin udah seberapa ya karena dia sekitar 250-250 jadi kemarin kita review nih belum ada Mas ya ya ini untuk yang ini Mas ekor berapa tuh harganya gini tadinya ekor 19 tapi ini ekor jagonya itu yang ujungnya para patah Oke ini harganya berapa mas untuk yang kayak gini ini harganya cukup Rp1.900.000 ya Mas ya Rp1.900.000 ujung ini net ya apa ya Iya karena burung-burung mapan apa namanya tapi nih ekor jagonya tadinya kan sudah real ya 19 lebih lah tapi emang itu ujungnya patah kayak gitu Oke kalau untuk yang display mas kadang bulat nih untuk yang murai apalagi nih nih untuk murai mapan juga Mas ya ini murai pastol ya lepas trotol ya lepas trotol tapi emang yang sengaja nih enggak dikasih ring non-ring ya ini ternakan aja ternakan karena karena kurang lebih tadinya ekor sekitar 18 tapi emang ujungnya matah juga ini mau dihargain berapa masnya untuk yang ini ya ini Rp1.700.000 aja Rp1.700.000 ini tentunya tinggal aja perawatan Oke karena nah namanya di kios itu perawatannya ala-alanya layak ya si mau dibuka tuh yang murah lagi Mas nih Oke ini untuk yang ini panjang koreknya profesi ekor sebelah 11 18 18 18 masih pasro teman udah mapan-mapan juga ini ya udah kita udah oke udah oke ini kisaran dua kali mabungan harganya berapa nih untuk yang mana ini yang 18 ya untuk yang 18 ini harganya 1 juta 900 1 juta 900 ya ya harusnya kadang-kadang bulat luasnya Iya memang kadangnya kita belum ini turun datang lagi-lagi Oke selanjutnya mas kita besok berumur apalagi masih murai mapan juga Mas ya hasil tenaga juga hasil di ternak tangkaran ini kakinya hitam ya Iya ekor 17 harganya berapa mas ini untuk 17 harganya 1.800.000 Rp1.800.000 ya udah mapan ya siap reading siap ternak ya Iya tangkaran tentunya burung kalau pergi sebelumnya ada burung murah apa mas nih nih murai MH non gembung bodi big ini yang ada peloroknya di bagian bungkung sedikit ini harganya berapa mas nih untuk yang kayak gini harganya 1.600.000 saja mas 1.600.000 Rp1.800.000 ya ya ini murah lagi mas biar cepet aja kemarin kan 18 17 16 karena biar buat muter lagi ya untuk ekornya nih panjang 17 lebih ya ini udah ngapur Mas udah makan halus-halus tapi burung udah kondisi udah enak Oke tinggal moles-moles lah ya Iya Mas ini juasa agak kurang bagus Mas minta selesai dong biar burung saya tetap pada sehat Mas kalau solusi sebenernya sih utama itu perawatan perawatan nah cuma saya ada tambahan itu pakai vitamin maksol maksol ini sebenarnya apa sih mas doping atau apa nih Oh ini bukan Mas ini cuma vitamin burung biasa supplement vitamin Emang kandungan vitaminnya apa nih Mas untuk vitamin maksol ini dia menggunakan vitamin A vitamin D3 vitamin E vitamin K3 vitamin B1 vitamin B6 vitamin C dan masih banyak vitamin-vitamin lainnya yang terkandung di maksol ini ini buat segala macam jenis burung atau burung tertentu aja ini bisa dipakai untuk semua jenis burung dari pemakan serangga sama bibijen sama betul sekali nah ini untuk teman-teman belum tahu Mas cara pemekannya gimana ini sangat mudah nah yang paling utama kita harus sediakan air bersih utamakan air matang ya dan untuk yang paut kita cukup satu kali semprot dan untuk yang dewasa cukup dua kali semprot jadi sangat-sangat hemat nah ini sehari berapa kali Mas untuk satu hari kita pakai cuma satu kali yaitu di waktu di pagi hari saja jadi hemat banget ya cukup hemat nah ini manfaat utamanya apa nih Mas untuk yang pertama membantu meningkatkan daya tahan tuh burung terhadap penyakit dan untuk yang kedua membantu meningkatkan energi burung untuk yang ketiga membantu meningkatkan produksi burung ternak dan untuk yang keempat membantu mengurangi stres pada burung nah ini sebetulnya produk legal enggak nih Mas Oh tenang aja akan untuk produk Wesson ini sudah direkomendasikan sama dokter-dokter hewan di seluruh Indonesia nah ini teman-teman yang pengen mendapatkan produk Wesson ini dari mana Mas Oh tenang aja kalau untuk Wesson ini ini tersedia di toko-toko online itu seperti di Tokopedia Dibli dan Sopi dan Lazada dan yang lain-lain Bukalapak ada juga ada tentunya jadi semua on shop ada ya ada baru tadi linknya tahu gimana untuk link nanti kita taruh di deskripsi nah ini buat teman-teman yang pengen burungan sehat tetap sehat dan terjaga stamina nya pakailah Maxol sekarang sudah nah kalau untuk yang kayak gini masih murah yang gimana nih nih emangan kamu juga tapi untuk yang bedu-medium bodi-medium ya ini harganya Rp 1 jutaan kami tadi begitu dibuka Mas ya ini antara kiri-kanan ini ya dia ngelawan-ngelawan terus bergerik ya udah ngerespon udah udah ngeplong udah ngeplong juga udah pada ngeplong dan kondisi dia udah pada makan Puranus ya era Puranus ini yang harganya cukup berapa untuk harganya Rp 1 juta Rp 1 juta Rupiah Iya kalau berikut lagi mas kita nge-stok burung-mur apalagi nanya dah kita mau promo untuk murai trotol jantan ya ini untuk yang murai trotol jantan usia dua bulan setengah ini untuk yang kering peternak ya gini ini yang kata mudi promosinya hari ini harganya cukup Rp 1 juta Rp 100.000 dan ini tentunya bergaransi 100% jantan ya kalau jadi petina bisa ditukar kembali atau dibalikin ke kios oke cukup Rp 1 juta Rp 1 jutaan ini mas belanya nggak malu-maluin ya supaya ini berdiri nya lumayan ya itu ya cukup Rp 1 juta seratus ribuan yuk juga sama nih mas pokoknya masih banyak di bawah di masalah pilihan ya ya masih banyak videonya ini kalau ke sebelah untuk yang murai pagi mas nih nah ini ada murai trotol jantan ring APBN versus BNR oke dan ini untuk yang terah supak terah supak harganya berapa mas untuk yang terah supak sepertinya harganya Rp 1 juta Rp 800.000 jadi ini indukannya supak gitu ya iya seperti ini Kak udah ada di saturnya jadi nanti kita samain untuk yang nomor di apa namanya nih seperti sikat dan nomornya semarinya terah blorok udah habis atau gimana mas yang belah untuk terah blorok udah laku jadi ini datang lagi terah supak itu biasanya soal supak dia kan dadanya tuh putih putih ini harga berapa nih Rp 1 juta Rp 800 untuk di paling bawahnya ada burung murah apalagi nih ini udah murai betina siapan warna cukup lama ya udah mapan ya Iya harganya berapa masnya untuk harganya ini Rp 650.000 rupiah Rp 650.000 rupiah Rp 650.000 ini sama sebelahnya sama ini hasil makan tentunya hasil tangkaran ini bisa sama betina siapaan sama ya ini kalau sebelumnya untuk yang murah apalagi nih nah ini untuk yang murai untuk trotol ini ring APBN versus ABS oh ampun sama APN oke ini yang harganya berapa mas ini harganya cukup Rp 1 juta 400.000 1 juta 400.000 rupiah betul ini udah mandiri ya purtotal ya Iya tentunya ini di atas sama masih sama ini kan kiosk kategori masih buka mas eh baru buka mas ya ya bisa melayani kirim sampai kemana jenis kita bisa melayani seluruh Indonesia yang di Jaburtapek area Jakarta dan sekitarnya atau Jeltapek itu bisa sisih Rode atau bayar di tempat jadi nanti ada kurir khusus ada kurir khusus dari kiosk kami berarti amanah ya misal amanah itu harga akhirnya untuk harga itu menyesalkan harga ujol paling lebih dikit lah terus untuk yang di pulau Jawa Jawa Timur Jawa para Jawa itu bisa menggunakan kereta maupun bis untuk kos kirim itu Rp 150.000 ya untuk yang travel biasanya dia lebih mahal karena dia bisanya sampai depan rumah terus untuk yang di Provinsi Banten seperti Serang Rangas Celegon itu bisa menggunakan bus ataupun travel itu harganya 150.000 untuk travel biasanya lebih tinggi yang di luar pulau Jawa kita bisa juga menggunakan pesawat maupun jalur darat ya itu harga laut untuk ongkirnya itu menyesuaikan sih karena tergantung dari jarak dan tempuhnya Oh beda wilayah beda hargalah gitu ya iya ini bisa lagi kirim ke seluruh Indonesia ya betul selanjutnya masih yang dari tadi mengerek banget ya ini kenari Loper mas-nya warna-warna cerah betul ini cukup 300.000 aja mas 300.000 Rp 300.000 saja pokoknya ini udah bisa buat masteran Wah udah bisa pokoknya udah mantep sekali sekali lagi banyak ini banyak sih kalau nggak nanti sore besok kita akan turun lagi lagi jadi nanti akan tambah banyak lagi ya tuh kayak gini mas yang warna gelap apa warna bond ya warna bond ya udah harga seorang juga udah ngerek Pak ya betul-betul sama aja 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000 jadi lumayan terjangkau harganya masih banyak ya masih banyak ini semua juga burut yang di kandang sekat sudah gacoran semua karena kita emang kandangnya agak minim ya makanya kita taruh di seperti ini tapi ini harganya sama ya warna-warna harganya sama cuma itu yang bikin beda itu cuma warna panda Star Blue dan putih ya Oh Star Blue yang lain ya itu harganya Rp 340.000 yang lain itu bebas beli Rp 300.000an saja ini warna Star Blue udah gacoran juga mas? udah gacoran pokoknya udah pokoknya yang saya bilang gacor Insya Allah ya bunyi gacor lah ya tapi kalau yang belum ya belum begitu jadi ini warna Star Blue pandai sama putih 350.000 Rp 340.000 oleh warna cerah Rp 300.000 Rp 300.000 iya betul-betul ini temen-temen yang lagi nyari master nanti bisa semangat kesini mas ya ya belum stok lagi lumayan banyak ini yang di atas warna putihnya mas ya ya udah ngerek plus ya dari yang gacoran sekarang kita ke yang bahan mas ya ini yang bahan ini warna cerah-cerah banget Alhamdulillah cerah-cerah banget ini masnya harganya saya berapa nih masnya harganya 110.000an ini udah sortiran jantan masih campur atau gimana nih? iya ini kebanyakan jantannya karena emang kita minta dari bandar suruh dipilihin yang jantan-jantan seperti itu mas biasanya kalau untuk yang betina dia diternak sendiri mau diternak lagi kan soalnya kalau betina kan dipoligami misalkan betinanya lima itu jantan cuma satu kayak gitu jadi yang betina juga ditampung yang dia sendiri enggak dijual seperti itu biasanya ini emang pilihan jantan ya makanya ini dipilihan jantan kalau ke atas mas ini ada burung impor ya ya burung ini udah rajin bunyi udah rajin banget ini dan burung juga aja cinak ya cinak ya udah ikan di tangan mau ya ini masnya kayak gini mas harganya sampai berapa nih masih ini cukup Rp1.700.000 saja Rp1.700.000 rupiah ini kebanyakan terjangkau masyarakatnya alat terjangkau sekali habis mandik ya burung ya iya habis mandik tuh lagi mas kita ke burung pokok sehong pipi putih ya Iya betul sekali pokok saya Hongkong pipi putih ini rawatan dari orang emas ini iya berarti udah ngepun ya pur total dan sudah serbatong bunyi udah bunyi iya ini jantan tentunya yang harganya seberapa masih ini ini harganya Rp2.400.000 rupiah orang ya ini kondisi ekonur seberapa ya untuk temen-temen yang lagi nyari pokok sehong pipi putih pun sekarang di DSK bisa pada mas anda ini bergaransi jantan ya mas oke nanti tinggal di halo aja mas halo halo berikut mas kalau dibukanya burung apalagi ada burung kacar mas ini kenapa ditutup mas nih Hah kenapa ditutup nih biar gak stres aja Oh biar gak stres oke namanya burung kacar masih masih bahan-bahan nih kandang apa sih masih belum baru datang tadi belum disusun dikasih dari orang ya Oh makasih banget pokoknya nih saya doain buat mudahnya ngasih ini rezekinya lancar amin berkah baru Allah masa intinya bermanfaat buat saya dan intinya buat saya lah ya ini apa nih yang dipegang kacar mas nih pudinya gede banget musuh yang kacar kategori gimana mas loh pilihan Oh super banget ya Iya nih kebuka coba nih pokoknya kita cek nih pokoknya Insya Allah untuk burung-burung ini sortiran ketat dan ini juga makanya di sini terjamin ya jadi burungnya bisa lihat deh uh gemuk banget nih ini bahasa kerennya hampir gak betul bertulang mas ya enggak bertulang sama sekali ini usaha kayak gini harganya mahal atau murah murah meriah mas berapa nih walaupun sepertinya ketat makanya kita tuh stok nggak begitu banyak ya oke di situ sebanyaknya burung khasar kita pilih yang prospek-prospek set yang super-super yang motok-motok yang seperti ini ya ini harganya cukup 250.000 saja kita cek dulu Mas dari ini paruk bisa kita lihat ya tebelnya seperti apa ya tuh hampir selapa seperti ini ya oke nah ini ada matanya tuh gelau banget loh siap ya dan untuk kuku jadi semua nyaman yang keren semuanya iya gede banget kita lihat selisih Mas selisihnya Mas selisihnya ya tebel banget ya biasanya tebel banget ini udah ngepur atau belum masih semipur Oh semipur cukup 250.000 saja Mas ya udah dapet sekadar yang seperti ini listoknya ya nah ini tok-toknya jadi tinggal dia halo aja Mas ya betul sekali oke nah terus di atasnya berapa lagi ini ada burung wambinya nih kemarin banyak ini udah berapa kosong sebagian Alhamdulillah banget Mas sebenarnya laku udah berlaku Alhamdulillah ya Alhamdulillah tapi kemarin kita dapat lagi dua pengambil lagi ya emang kalau kita kan emang maksudnya laku terus kita ngambil lagi tapi yang terpantau bunyi misalkan ada lima kita angkut lima terpantau dua kita angkut dua seperti itu ini paruhnya nyonya kenapa tuh wah ini alhamdulillah banget untuk dari segi paruh itu nggak nyonyor sedikitpun ya ini kayak gini masalah harga itu sampai berapa nih masih cukup berpas ini cukup berpas ini dua juta empat ratus ribu saja terus gini Mas ini ekor yang bondol lagi dokor atau gimana mas nih lagi pada dokor ada yang dokor ada yang bondol juga kalau wambi tuh ya biasanya yang penting itu dari segi paruh itu dia nggak nyonyor ya iya biasanya soalnya kalau nyonyor itu tetapannya itu kayaknya dia akan susah sembuhnya sama seperti itu terus ini kalau dipanjikan berarti ada bunyi ya Insya Allah berapa bunyi yang di atas ini Mas saya ada atas ini udah laku satu udah laku nih ya udah laku satu kalian satu lagi satu belum belum tapi harganya sama Mas sama aja ini tentunya memburuk kayak gini dari sana dapur total ya betul sekali nah masih berikut ada buruk apa nih Mas di buruk ini akan ya trotolan atau lolohan anis kembang kemarin belum ada nih Mas iya ini baru-baru kita dapat nih harganya lolohan berapa masih 450 ribu sisa 450 ribu dan ini bergaransi jantan ini hasil ternakan ya iya garansi jantan harginya ngepress banget mas ya seringnya fresh banget bisa nggak bisa copot ini udah di suap belum mas nih kayaknya masih agak lapor ya ya makanya kayak gitu nah itu untuk yang dewasa Mas yang dewasa berapa nih yang dewasa 400 ribu ini tentunya dapur total juga ya purtotal dan ini emang hasil ternak tangkaran berikutnya kok purung jalak sering masih mau cina atau gua sih Iya jenak Mas tapi ini udah 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 bunyi udah kacor atau iya udah pada gajor kacor nih jarak sering harga berapa nih untuk harganya kita belum pernah cukup 450 ribu ya udah berat-berat ini jadi ini bukan orang-orang yang kurang-kurang jadi seperti ini tapi harga sama ini harga sama 450 ribu jadi di sini ada yang sudah beberapa banget ada juga yang masih agak mudah ada tapi harga sama ya sama aja orang-orang yang masih belum laku 800 ada dua ekor lagi tinggal dua ekor lagi itu yang 800 ribuan iya 800 ribu iya karena memang sering banget ketemu ya ada yang manto kita trek jadi udah enggak ada pengen lawan gitu kan kalau dikasih lawan baru ya kalau lawannya baru-baru dia enak banget pasti selanjutnya mas kita kestok burung apa mas beranjangan ini ada beranjangan mas ini sepertinya gimana masih masih banyak orang bilang beranjangan Jawa Timur ini nah untuk spek dia sebenarnya udah enak banget ini kan dapat waktu dapat dari orangnya itu udah enak banget ya udah buka paruh tapi emang disini perlu kondisi ini sudah adalah udah udah mulai kondisi lagi maksudnya disini udah menikmati refik bunyi atau gimana? dia bukan refik lagi dia udah kadang-kadang ngeplong dan yang seringnya sudah wiksara terus ini harganya berapa nih mas? 700 ribu full set 700 ribu full set? iya ini sanggarnya ya iya ada berapa ekor mas? kenapa? ada berapa ekor nih? ini ada cuma ada satu ekor aja selanjutnya mas kita kestok burung apa nih mas ya? ini masih di sanggarnya mas salar ini sepikinya gimana mas? sepikinya udah enak banget mas ya udah ya 30 ribu ekor lah ya udah gajinya pokoknya ini mas yang gajinya mas harganya itu sampai berapa mas ya? ini harganya 900 ribu mas 900 ribu mas 900 ribu hanya burja atau burja? hanya burja saja ini untuk kita ada berapa ekor mas? cuma ada satu nah kalau ke sebelah gila masnya lagi bunyi terus ada burung apa nih? ada kolibri ninja untuk yang semi dacok ya kolibri ninja semi dacok ini memang udah rajin bunyi mas ya udah rajin banget nih jadi udah bisa buat mas Ranin nih? iya betul harganya sampai berapa mas nih? untuk harganya ini 450 ribu 450 ribu dikasih burja atau full set ya? ini hanya burja saja mas ya oke ini kemarin terakhir banyak yang lain Cipo kira-kira Cipo ada turun lagi kapan mas nih? Cipo secepatnya kita akan turun lagi secepatnya? iya oke siap dihitung ya? ya mungkin sekitar 2 harian lagi lah ya 2 3 4 5 3 6 5 6 8 9 7 8 9 ya betul ini terjual semuanya masih terbaru terbaru jadi ini yang kita samain aja kita samain aja 1 juta 200 ribuan bebas pilih yang mana ini dikasih burja ataupun setnya tentunya hanya burja kurma udah enak ya pokoknya bisa dilihat sendiri udah ngecantrok juga ya Mas itu udah cacaran Mas ya kita berarti ada handang apa hitam ya hitam nih kalau kadang hitam bodi nggak terbesar betul tapi dia mental juga intinya mental sih ya soalnya kadang di lapangan juga enggak butuh bodi ya yang penting itu kan materi dan mental tapi mental tapi kalau kita geser Mas nih yang satu nih nah ini yang bodi gede paling kita ada satu lagi Mas sih sebenarnya ada empat iya yang satu lagi kayak gimana ntar dulu ya kita turunin lagi siap boleh lihat Mas ya 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 iya itu tadi kan saya bilang berbicara mental ya mas oke tapi ini enggak sebagus itu tadi maksudnya ini harga murah aja Mas Azeh jadi 900 ribu cukup yang ini 900 ribu yang sangkar warna coklat yang terakhirlah jatuhnya ini yang sepupunya kayak gini ya biar enggak keliru nanti kalau orang-orang lebih tipis ini cukupnya kayak gini nah kalau tidak ini 1,2 an semua ya serata ya yang tiga ekor ini 1.200.000 oke oke teman-teman itu ngeri harga burung di kiosk DSK Bitshop yang berada di Jalan Raya Colet ini kita di Kramatjasi di Jakarta Timur sekiranya cukup di sini juga kalau saya lihat menjual jangka juga terima kasih banyak sudah menonton mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat pertama banyak terus ini kenapa kita ngerempir disini lagi karena nanti jangan kita akan di depok untuk jajar sama sarah satu farm di depok makanya kita kalau gak pramuka waktunya kayaknya enggak mungkin beberapa akhirnya lebih disini lagi terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa di subscribe wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh